bubuk organik dari kohi kambing ya jadi pengaplikasian bubuk organik dari kohi kambing yang sudah matang seperti ini bisa dilakukan di waktu kemarau, mesin kemarau ya seperti ini ya jadi untuk bubuk organik itu tidak apa-apa walaupun ditabur di bagian tengah rumpun seperti itu tidak masalah lagi untuk bubuk organik seperti itu bagus ya ini teman-temannya bubuk organik ini berasal dari kohi kambing yang kita fermentasikan nih dia sudah matang menjadi di tanah ini teman-temannya sudah hancur jadi ini berasal dari kohi kambing murni ya kita fermentasi dengan pakai empat dia sudah hancur seperti tanah ini yang sudah matang aplikasinya bisa seperti itu ya teman-teman yang sekalipun menyentuh batang ini sudah tidak ada masalah kalau pupuk kimia tidak boleh seperti itu ya harus ada jarak karena akan berbahaya bagi tanaman dengan pemberian pupuk organik seperti ini kapolaga akan tumbuh subur dan berusia panjang menurut pengalaman kita kohi kambing ini lebih cocok dibanding dengan kohi sapi ya tuh bagi kapolaga lagi kondisi tanahnya ini sudah lumayanan teman-temannya sudah lumayan keras ini sudah karena sudah belasan tahun kapolaga disini sudah belasan tahun jadi perlu di restorasi dengan pemberian pupuk organik seperti ini begitu ini penjarangannya masih kurang di karyawan kita kemarin sedang mengangkut eh pupuk organik itu bukan eksploitasi perempuan ya teman-teman tapi merupakan pemberdayaan gitu ya saat kemarau seperti ini memang perlu dibutuhkan ya pemberian pupuk organik ini masih kondisinya kering ya setelah pemaninan kemarin walaupun pemberiannya agak kurang ya penjarangannya kurang nih khususnya untuk pohon-pohon yang sudah tua seperti itu tapi tak apalah untuk di saat musim kemarau kita itu tidak perlu terlalu banyak untuk melakukan penjarangan ini kondisinya ya di saat kemarau ini pohon kelapa teman-teman ya berusia dua tahun lebih nih kelapa hijau kita lihat sana eh bagaimana karyawan kita melakukan pekerjaan ini pemberian organik disini nanti saat hujan turun kita tetap kasih pupuk kimia saat hujan turun kita tetap kasih pupuk kimia jadi untuk sahabat tani memang tidak eh hanya mengandalkan pupuk kimia tapi juga pupuk organik hasilnya pupuk organik dari olahan sendiri dari fermentasi kohi kambing yang sudah matang seperti ini teman-teman sudah tidak berbau sudah menjadi tanah ada yang masih bentuknya seperti ini tapi ini sudah lunak hingga bisa sangat mudah untuk diserap oleh perakaran ini beliau kerjanya ditemani ayam-ayam nah dengan pemberian seperti ini insya Allah tanah akan kembali baik untuk kehidupan kepulaga bahan-bahan organik seperti ini tentunya juga kaya dengan bakteri bakteri-bakteri yang baik untuk tanah karena memang kita fermentasi dengan menggunakan empat nanti akan kita perlihatkan kepada teman-teman perkembangannya dalam satu sampai tiga bulan di depannya dan ini saya perlihatkan pohon kepulaga yang kita kasih pupuk organik pada kurang lebih tiga bulan yang lalu ya itu tumbuh subur meskipun saat kemarau teman-teman ini tumbuh subur bagus bunganya juga banyak itu ini kita kasih pupuk organik beberapa waktu yang lalu dan kenyataannya dia itu tetap tumbuh subur meskipun di saat kemarau tuh kita lihat ya tuh teman-teman ini habis dibanin ya untuk kebun tadi yang kita peliharkan sebelumnya itu memang sudah lama kita tidak aplikasikan pupuk organik ini yang kita kasih pupuk organik beberapa waktu kelaun beberapa waktu yang lalu itu tampilannya sangat beda ya dengan yang tadi ini berdampingan kebunnya berdampingan cuman yang satunya sudah lama tidak kita aplikasikan organik pupuk organik yang ini kita kasih pupuk organik lebih tahan terhadap kekeringan tuh teman-teman ya coba kita bandingkan lagi ya kita perlihatkan yang belum dikasih pupuk organik dalam waktu yang cukup lama ini teman-teman ya yang memang lama tidak kita pupuk dengan pupuk organik bisa dibedakan tuh pohonnya lebih kecil dan daunnya juga tidak begitu terlihat segar ya coba tuh bedakan dari yang tadi ini sudah lama ya teman-teman tidak kita kasih pupuk organik tuh bisa dibedakan teman-teman tuh sudah lama ini mengandalkan pupuk kimia walaupun seadanya kita lihat lagi yang pakai organik bergambingan bergambingan ini yang tidak organik ini ya yang tidak organik terus kita lihat kesana yang pakai organik nah ini teman-teman ya tuh yang dengan organik lebih subur lebih hijau meskipun di saat kemarau tuh ini sangat beda sekali sangat beda sekali teman-teman oleh karena itu kita anjurkan kepada teman-teman jangan melupakan pupuk organik untuk kesuburan dan perkembangan yang lebih baik bagi kabulaga bahkan untuk semua tanaman ya tuh sangat berbeda sekali dengan yang tadi bagus sekali sehat dan nampak hijau dan tetap segar di saat kemarau artinya lebih tahan dan tetap kekeringan sekarang saya perlihatkan dimana saya membuat pupuk organik kepada teman-temannya terima kasih terima kasih terima kasih